Pemirsa di tengah perkembangan fundamental ini, pergerakan Sam Isat di sepanjang perdagangan hari ini mengalami pekuatan yang cukup signifikan. Kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan pekuatan Sam Isat. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi pemirsa di level 5.525. Kemudian Sam Isat mengalami penguatan pada pukul 10 pagi di 5.675. Penguatan terus berlanjut pada penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini di 5.775. Di pembukaan sesi kedua, Isat masih mengalami penguatan dan berada di level 5.850. Dan ternyata penguatan dari Sam Isat terus berlanjut sampai dengan penutupan sesi kedua di perdagakan hari ini, di mana Isat mengalami penguatan signifikan di 6,79% dan ditutup di level 5.900. Dan di sepanjang perdagakan hari ini, Isat sempat menyentuh ke level tertingginya di 5.975. Kita akan coba lihat juga pergerakan Sam Isat dalam beberapa bulan terakhir. Kita ke grafis selanjutnya pemirsa. Dari bulan Mei hingga perdagakan hari ini, bagaimana pergerakan Sam Isat di Mei masih bergerak di level 6.000-an pemirsa. Sementara di Agustus mengalami koreksi dalam di 5.950. Dan September-Oktober ini kembali bergerak di level 6.000-an dan bahkan di 1 November ini sudah menyentuh ke level 7.325. Namun di Desember, Isat kembali tertekan pemirsa. Dan hari ini mengalami penguatan signifikan di 5.900, hampir mendekati ke level 6.000-an. Level tertingginya tadi sempat di 5.975, menguat di 6.79 persen. Nanti kita juga akan singgung bagaimana peluang Isat untuk menembus ke level 6.000-an paling tidak jangka pendek dan proyeksi di 2022 mendatang. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat juga dari beberapa indikator yang ada dari posisi PR, Isat ada di kisaran 4.06 kali, PSR-nya di kisaran 1.02 kali, PBV di 1.77 kali, dan PCFR dari Isat di kisaran 2.80 kali. Kombinasi secara fundamental dan teknikal, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi. Tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih telah menonton!